Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mereview ini Sejenis apa bang ya? Tembikar lah ini ya Tembikar peninggalan kerajaan Jambi dulu ya Ini sudah turun kemurun Nah ini bisa dibuka bangsa ya Seperti belanga kecil ya Ini bahan kayaknya kalau tidak kuningan Sejenis-jenis tembaga ya Katanya agak kemerah-merahan soalnya Ini bisa diangkat juga bangsa Ya Wadahnya Oke Ini mana tahu di luar sana ada kolektor yang berminat Ya monggo Barangnya ada Dan kondisi fisiknya masih bagus Kalau Aku berminat Bisa juga nanti Hubungi kontak WA Di bawah ini ya Kontak WA nya Saya Barang ada Bisa Sedia Oke Bisa Sekian dulu review untuk Ini apa Barang hantik yang ini ya Bisa Abang Abang Tidak 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 koin-koin lama ya koin-koin nantik oke ini barangnya ini bagi kalau ada yang berminat ini jalan gak ini timbal baliknya ya gambar kepala cewek bersanggul ya yang ini luas setengah G koning ini timbal baliknya ya gambar kepala cowok ya dan yang ini 1G ya 1G ini gambar kepala ratu juga ya cewek terus ini uang apa ini ya koin Brazil ya ini timbal baliknya gambar burung dan ini koin Arab Arab ini timbal baliknya jelas ya yang kecil ini 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 timbal baliknya oke 10G ya ini eh apa nih 1 per 10 ya 1 per 10G dan yang ini dan yang ini di di Ponegoro ya Pangeran Diponegoro ini timbal baliknya 50 cent ya 1957 dan ini juga koin Diponegoro tapi beda ini ini 50 cent 1952 ya beda tahun dan ini koin Cina ya Cina atau Jepang antara 2 itu antara koin Jepang atau Cina 10 ini tulisannya entah Yen atau apa gak tau atau uangnya nah ini penampakan timbal baliknya oke nah nah itu koinnya biasa ya bagi kolektor-kolektor koin antik di luar sana kalau ada yang berminat bisa hubungi kontak WA di bawah ini ya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh